Baiklah, kali ini kita akan menghitung volume pekerjaan pada kolom Kita studi kasus untuk bangunan rumah serhana Pada pekerjaan kolom ada tiga yang harus kita hitung Yang pertama adalah beton Pekerjaan beton Nanti satuannya meter kubik Kemudian pembesian Pembesian Satuannya kilogram Kemudian yang satu adalah Pekisting Satuannya meter persegi Ini perlu dicatat ya Ada tiga poin setiap pekerjaan beton bertulang Oke, untuk menghitung volume pekerjaan beton Yang perlu kita ketahui adalah Dimensi dari kolomnya Disini kita contohkan dimensinya 15 x 15 Ini dalam satuan senti Nah, kemudian kita juga harus tahu untuk tinggi kolom itu Nah, disini kita contohkan ya untuk bangunan serhana Nah, acuannya apa? Acuannya adalah Struktur di atas dan bawahnya Yaitu slope dan ring balak Nah, untuk slope ya Kita ambil garis sejajar dengan top slope-nya Yaitu disini ya Kemudian untuk atasnya yaitu bottom Ya, atau leveling di bawah Ya, ring balak Nah, sehingga tingginya adalah kita contohkan 3,8 meter Oke Nah, setelah kita ketahui dimensi dan juga tingginya Kita juga harus tahu ya Bahwa kita menghitung kolom yang setipe Sama ya, terutama dimensinya Kemudian yang tingginya sama Sehingga mudah Nanti kita kategorikan Nah, kita misalkan dari DNA ini Semua tingginya sama 3,8 Ada berapa disini? Ada 9 Oke ya Nah, sehingga langsung kita masukkan Volume pekerjaannya yaitu Jumlah kolomnya yang sama tipenya Kemudian luas dari dimensi kolom itu Kemudian tinggi dari kolom yang sudah diketahui Nah, sehingga kita masukkan nilainya Karena ada 9 kolom yang tipenya sama Baik dimensi maupun tingginya Kemudian luasnya Nah, ini 0,15 x 0,15 Karena sudah kita ubah ke satuan meter Nah, ini merupakan luas dari dimensi kolomnya Kemudian kali tinggi kolomnya 3,8 Sehingga ketemu 0,7695 Kita bulatkan 3 digit di belakang koma Ini 5 maju ke depan Sehingga ketemu 0,770 meter kubik Nah, selesai Nanti kita lanjutkan ke pekerjaan yang lainnya Sampai jumpa di belakang koma